Resmi menikah dengan Iqbal Fitra Rosadi pada Sabtu 25 November 2023, kehidupan Nadia Mustika kembali jadi sorotan. Tak hanya pernikahannya yang curi perhatian, fakta bahwa Nadia tidak mengundang keluarga kandung ke pernikahannya juga menjadi perbincangan. Keputusan Nadia tidak mengundang keluarga tuai pro dan kontra. Terlepas dari ada yang tidak setuju, tak sedikit netizen yang membela dan mendukung keputusan Nadia, mengingat ia pernah dititipkan 10 tahun di Pantri Asuhan. Nadia Mustika tinggal di Pantri Asuhan, Baitul Arif, Bandung sejak kelas 1 SMP, yaitu tahun 2010. Ada banyak alasan yang beredar perihal Nadia Mustika dititipkan di Pantri Asuhan. Dua di antaranya adalah keterbatasan ekonomi dan alasan karena tak mau Nadia kos sendirian ketika jauh dari keluarga. Dititipkan di Pantri Asuhan, Nadia Mustika kemudian diangkat menjadi anak oleh sebuah keluarga. Keluarga angkat Nadia ini sangat menyayanginya dan anggap Nadia seperti anak kandung. Berikut rangkuman dari berbagai sumber tentang potret masa kecil Nadia Mustika bareng keluarga. Diunggah di akun fanbase-nya, tertulis di keterangan unggahan, ini adalah foto lawas Nadia Mustika dan ayahnya. Kenang masa kecil, Nadia Mustika sering unggah foto lawas masa kecilnya ketika digendong sang kakak. Meski statusnya adalah anak angkat, istri Iqbal Fitra ini sudah dianggap seperti keluarga kandung oleh keluarga angkatnya. Kehidupan masa lalunya penuh lika-liku, sahabat Larissa Chow ini kini telah menemukan kebahagiaannya yang baru. Bagikan foto lawas masa kecilnya di media sosial, netizen salah fokus dengan wajah Nadia yang sangat mirip dengan Syaki. Sudah pandai bergaya, Nadia Mustika pamer senyuman manis sambil berpose kompak dengan teman kecilnya.